Ijin Jenderal, saya Andreas Dwi Anggoro, anggota Polres Lamongan. Ijin, saya ingin membacakan surat untuk Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mohon Ijin, Jenderal, sambil menunggu sidang kelulusan, saya mencoba untuk mengungkapkan curahan hati saya melalui tulisan tangan ini. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan dapat berdiri di sini bersama sahabat-sahabat semua. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya serta keluarga. Beberapa tahun yang lalu, mata kanan saya di ponis dokter mengalami kebutaan. Saat saya sedang melaksanakan pengejaran teroris yang melakukan penyerangan di pos polisi di mana saya bertugas. Sejak saat itu, saya hampir putus asa memikirkan bagaimana nasib keluarga saya yang mempunyai ayah dan suami yang mengalami cacat. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa anggota yang menyandang bisa dilintas, bisa mengikuti pendidikan perwira. Bagi saya, itu adalah suatu musizat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui tangan jenderal. Pada izni saya tercinta, sudah habis kata-kata saya yang saya lukiskan. Dan rasa terima kasih atas perjuangan doa-doa selama ini yang tidak pernah berhenti. Jenderal dan saya, sahabat-sahabat yang kami muliakan. Perkenankan kami kembali menghadurkan terima kasih dan penyerangan yang tulus dari hati nurani yang terdalam. Kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jatim, serta sahabat semua sehingga saya bisa mengikuti pendidikan perwira. Semoga Tuhan yang mahasisah senantiasa melimahkan rahmat pada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat menikmati.